Assalamualaikum semuanya Hari ini kita masak-masak lagi yuk Udah tau kan ini apa? Ya tempe Aku hari ini mau masak Menu serbat tempe Selain tempe, aku juga Mau masak ceket Langsung aja aku potong-potongin nih tempenya Tadi di awal aku udah potongin tempe Pipi untuk dibikin mendoan Terus yang kedua Aku potong kecil-kecil untuk dibikin ore Untuk bumbu mendoannya, aku pake bawang putih Ketumbar kemiri dan garam Disini aku ulek sampe halus Lalu aku simpen dulu bumbunya Di wadah yang udah berisi daun bawang Lanjut kita bikin bumbu sop Aku pake bawang putih Merica, pala dan garam Disini aku ulek juga Sampai bumbunya halus Lalu kita simpen dulu bumbunya Untuk nanti kita goreng Lanjut aku siapkan penggorengan Yang udah berisi minyak panas Disini langsung aja kita goreng Tempe oreknya Nah sesekali diaduk-aduk Supaya dia mateng secara merata Sambil menunggu tempenya mateng Aku juga siapin adonan Untuk bikin mendoan Nah disini aku pake tepung terigu Campur air Terus tambahin bumbu micin Sama penyedap rasa Supaya rasanya lebih enak lagi Nah gak berasakan Waktunya kita angkat si tempe Karena tempe oreknya ini udah mateng Nanti tinggal kita oseng pake bumbu Mumpung di wajan penggorengan Masih banyak minyaknya Kita goreng aja nih mendoannya Jadi supaya kita gak bolak-balik Nuangin minyak ke penggorengan Aku bikin tempe mendoan ini Karena anak aku minta Jadi tadinya itu niatnya Tempenya aku bikin orek semua Ternyata anak aku minta tempe nih Dia tuh suka banget sama yang namanya tempe mendoan Udah mateng nih mendoannya Kita angkat dulu ya Jadi aku goreng mendoan itu Gak yang terlalu basah Gak juga yang terlalu kering Jadi yang sedeng-sedeng aja Lanjut aku goreng sisa mendoannya Ini cuma sisa dua Jadi memang aku bikin mendoannya Gak yang banyak-banyak banget Cuma lima pieces aja Karena niatnya aku bikin mendoan Cuma buat anak aku Terus buat berbuka aja Udah Karena kalo kita bikin kebanyakan Takutnya gak abis Nah kan lagi bulan puasa nih Biasanya waktu berbuka itu Kita udah banyak menu makanan Terus makan gorengan Paling cuma satu dua pieces Kalo kelebihan banyak Dimakan sahur tuh Rasanya udah gak enak lagi Lanjut aku mau masak tempe orek Aku udah kurangin nih Minyaknya di penggorengan Untuk bumbunya Aku pake bawang merah Bawang putih Cabai rawit Gula merah Garam Juga ada asam jawa Biasanya aku kalo bikin tempe orek Bumbunya tuh dulu halus Nah untuk kali ini Aku mau nyobain Gimana rasanya Kalo bumbunya kuris-iris aja Setelah bumbunya sudah mateng Aku tuangin air Ini jangan kebanyakan ya Lalu aku masukin gula merah Juga asam jawa Aduk-aduk Sampai si gula merah Dan asam jawanya Larut bersama Bumbu-bumbu lainnya Lalu aku tuangin juga Kecap manis Dan jangan lupa Tambahin penyedap rasa Juga micin Supaya rasanya Lebih enak lagi ya Tolong nih Masukin micinnya Jangan kebanyakan ya Supaya gak over Guri Kalo bumbunya udah mateng Nih mendidih kayak gini Baru nih Aku tuangin si tempe oreknya Lalu aku aduk-aduk aja Terus aduk-aduk Sampai bumbunya tercampur rata Juga meresap Kedalam tempe Jangan lupain daun salam Masukin juga Supaya aromanya Lebih enak lagi Setelah airnya udah Menyusut Tandanya tempe orek Udah mateng Nah aku simpan di mangkok Dempe yang udah matengnya Lanjut Masakan yang ketiga Aku mau goreng bawang nih Bawang merah Buat nanti taburan Di atas Sob checkernya Goreng bawang merahnya Pake api kecil aja Supaya gak cepet gosong Aku aduk-aduk aja Sampai dia mateng kecoklatan Kalo udah kecoklatan Buru-buru diangkat ya Jangan sampe dia terlalu gosong Karena kalo terlalu gosong Nanti jadi pahit Nah langsung aku tuangin aja Terus aku sisain minyak sedikit Buat menggoreng bumbu sopnya Bumbu sopnya digoreng Pake api kecil juga ya Supaya dia mateng merata Tidak cepet gosong Lanjut aku siapin panci Yang udah berisi air Nah sekiranya airnya udah panas Aku masukin bumbu yang udah kita tumis tadi Untuk cekernya Sebelumnya udah aku rebus ya Jadi pas pagi-pagi aku beli Langsung aku bersihin Langsung aku rebus Nah masukin aja ceker yang udah direbus ini Kedalam panci yang udah berisi bumbu Lalu aku aduk-aduk semuanya Supaya si ceker yang nempel-nempel itu bisa lepas Aku masukin juga bumbu racik instan sop Supaya rasanya lebih enak lagi Terus aku tambahin penyedap rasa Juga micin Please banget masukin micinnya Jangan kebanyakan ya Tutup aja pancinya Supaya cekernya itu bisa mateng dengan empuk Sekiranya cekernya udah empuk Aku masukin wortel Juga daun bawang Supaya rasanya tuh lebih enak lagi Akhirnya sop cekernya udah mateng juga nih Tuh keliatan kan Terlihat lezat Jangan lupa masukin juga bawang goreng Yang udah kita goreng tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah semuanya Dadah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.